Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, didampingi oleh Cawapres Muhaymin Iskandar, menegaskan komitmen anti-korupsi di panggung Paku Integritas yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta Rabu 17 Januari. Dalam orasinya di panggung tersebut, Anies menyampaikan beberapa gagasan mengenai komitmen anti-korupsi, seperti menginginkan perekrutan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang bukan hanya sekedar memfasilitasi orang untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga memfasilitasi orang yang punya semangat untuk memberantas korupsi. Kemudian Anies mengatakan bahwa ia ingin mengembalikan kekuatan KPK sebagai lembaga yang dapat melakukan penindakan tindak pidana korupsi, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu. Dan ini artinya merevisi Undang-Undang KPK. Kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat. Selain itu, ia juga menginginkan adanya standar etika yang tinggi dalam tubuh lembaga KPK, yang ia harapkan dapat dicapai dengan perubahan Undang-Undang tersebut. Dari Jakarta, Arya Sintiara, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.